Intro Pemain muda timnas Indonesia yakni Ronaldo Kuateh berhasil unjuk gigi Kala membawa timnas U19 mengalahkan Daegu University Pertandingan ini Dilangsungkan secara tertutup di DGB Degu Bank Baku Stadium Laga timnas U19 Indonesia melawan Daegu University ini Dikelar dalam babak 3x40 menit Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Ronaldo Kuateh Pemain asli klub Madura United ini berhasil mencaplaskan bola ke dalam gawang Lewat tangan bebasnya Hal tersebut pun membuat Ronaldo Kuateh mendapatkan bujian dari banyak orang Dan banyak juga netizen yang menyamakan aksi Kuateh dengan aksi bintang Manchester United Cristiano Ronaldo Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama yang diraih pasukan Sintayong pada pemusutan latihan di Korea Selatan Sebelumnya Dorga muda sudah takluk dua kali oleh timnas U20 Korea Selatan dan tim Yongnam University Pelatih Sintayong menyebut timnas Indonesia U19 bakal melakoni pemusutan latihan secara Spartan di Korea Selatan Ada dua fokus yang akan ditingkatkan Sintayong pada pemusutan latihan tersebut Tujuannya adalah untuk meningkatkan mental dan fisik para pemain Kami akan menghadapi panggung besar yakni Piala Dunia U20 Akan tetapi pemain belum berlatih secara sistematis untuk mendapatkan gambarannya Kana Sintayong Kami akan meningkatkan stamina dasar para pemain melalui latihan yang berat Ada bisa menganggapnya sebagai latihan Spartan Untuk itu Korea memiliki infrastruktur yang baik Bahkan berkualitas yang tinggi Memudahkan pemulihan Pega Sintayong Nah Alhamdulillah semoga kalian suka dengan video tadi Jangan lupa untuk terus tungguin dan saksikan video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton